Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam negeri merupakan bukti bahwa bangsa sedang menuju puncak emasnya Itu pernah terjadi pada dinasti Abasyah Saat itu kekhalifahan terbaik adalah kekhalifahan Islam yang bertahan selama 7 abad Bersama dengan Kesultanan Usmania yang pernah menguasai sekitar seber tiga dunia Dinasti ini berdiri setelah mampu mengalahkan dinasti Bani Umayyah dan mencapai zaman kemasan di masa-masa awal rintisannya Farah khalifah yang memimpin adalah sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan Tiga khalifah periode pertama Abu Ja'far al-Manshur, Harun al-Rashid, dan Abdullah al-Makmun adalah khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan Mereka senang dan menyusun buku-buku dengan nuansa religius dan non-religius yang ditulis oleh cendia kehawan muslim dan non-muslim Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan pasukannya untuk tidak menghancurkan buku apapun yang ditemukan selama masa jabatannya karena dia menyukainya Kecintanya terhadap ilmu membawanya untuk mendirikan sebuah perpustakaan dan pusat penelitian bernama Khizana al-Hikmah Tujuan lembaga ini adalah mengumpulkan dan menyalin informasi tentang karya-karya Yunani, Persia, Mesir, dan asing lainnya ke dalam bahasa Arab Ia menyadari bahwa banyak literatur ilmiah dan non-ilmiah di luar Islam yang sangat bermanfaat Namun kemampuan berbahasa tentu saja menjadi masalah bagi umat Islam Karena itulah ia mengumpulkan dan menyalin kitab-kitab dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab Berawal dari sini, lembaga di jantung kota Baghdad ini menjadi pors cahaya Islam untuk merangkul dunia dengan ilmu dan peradaban Dengan kekayaan negara yang melimpah dan apresiasi serta minat masyarakat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan Rencana itu berjalan lancar Masyarakat dan negara bekerja bahu-membahu tanpa ada beban psikologis Tidak mengherankan non-Arab dan non-Muslim bekerja sama saat ini Meskipun pemerintahan dipimpin oleh seorang khalifah Muslim Fran Khizana al-Hikmah menjadi semakin menonjol ketika putranya al-Makmun terus memimpin Bani Abasyia Pada masanya sains sedang kecerdasan mencapai puncaknya Ia mengubah nama lembaga ini yang sebelumnya bernama Khizana al-Hikmah menjadi Baitul Hikmah Melalui jenjangnya, Baitul Hikmah berkembang lebih besar lagi Fungsinya pun berkembang sebagai empat penyimpanan buku-buku gunung yang bersumber dari Iran, Byzantium, bahkan Ethiopia dan India Al-Makmun juga mengirimkan sekolah umum ke berbagai pusat informasi di dunia Untuk mencari buku-buku penting yang akan ditulis untuk diterjemahkan Ini adalah salah satu hal yang mempromosikan Islam Karena umat Islam dapat mempelajari informasi yang berbeda dari berbagai belahan dunia Al-Makmun menunjuk Muhammad bin Isa Al-Khawarizmi yang ahli dalam Al-Jabbar Matematika dan Astronomi sebagai salah satu profesor Gurunya adalah Sal bin Harun Di tangan mereka Baitul Hikmah akan terus berkembang Tidak hanya sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai pusat penelitian dan kajian astronomi dan matematika Pada tahun 832 Masihi, Al-Makmun mengubah Baitul Hikmah di Bagdad Menjadi akademi pertama dengan teropong, permustakaan, dan lembaga penerjemahan Yahya Ibn Mustawai Disusul oleh Hussein Ibn Ishaq Beragama Kristen yang pasti berbahasa Arab dan Yunani Sebagai ketua dua Sebagai ketua dua Hunain bin Ishaq memimpin gerakan penerjemahan karya ilmiah Dia memperkenalkan metode penerjemahan baru Menerjemahkan kalimat Bukan kata-kata seperti sebelumnya Dia juga menerjemahkan manuskrip yang ada sebagai perbandingan Untuk memastikan validitas Dan keakuratan teks terjemahan Hunain juga menerjemahkan Republik Plato Dan kelas Arithotels Metafisika Makna Moralia Dengan bantuan penerjemah Baitul Hikmah Bukum-bukum medis Philosophis Dan lainnya diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani ke bahasa Arab Menariknya gerakan penerjemahan Juga tidak hanya melalui peran dan urusan keraton Tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan Penggemar Dan penikmat Sebagian orang yang mencinta ilmu Realm menghabiskan sebagian besar kehartanya Untuk menerjemahkan karya-karya tersebut ke dalam bahasa Arab Mereka tidak hanya menerjemahkan Tetapi juga menjelaskan buku dan teks yang diterjemahkan Berbagai ilmu agama seperti Al-Quran Kiraat Hadis Fikih Kalam Bahasa Dan sastra Juga berkembang pada masa ini Selain itu Empat masyarakat Fikih Ternama Juga berkembang Antara lain Abu Hanifah Pendiri Masyab Hanafi Imam Maliki bin An-Nas Pendiri Masyab Maliki Muhammad bin Idrish as-Syafi Pendiri Masyab Syafi'i Sekolah I Dan Muhammad ibn Hanbal Pendiri Sekolah Hanbali Sayangnya Zaman keemasan ini Tidak dapat dikaitkan dengan Farah Khalifah berikut ini Melemahnya pemerintahan Dan seringnya terjadi Perebutan kekuasaan Memperburuk kondisi Dan situasi politik Dinasti Abasyah Peran Khalifah Tampak tak berdaya Di masa-masa Setelah wafatnya Al-Makmun Rupanya Militer Turki Mampu mengendalikan Dinasti ini Dari balik layar Khalifah Ibarat boneka Yang mudah dikendalikan Oleh tuannya Puncaknya Pada tahun 565 Hijriah 1258 Mesehi Ketika 200 ribu Tentera Mongol Di bawah Lagu Khan Membakar Bagdad Dan segala isinya Khalifah Al-Mutaksim Menguasai Bani Abasyah Terakhir Di Bagdad Sama sekali Tidak berdaya Dan tidak mampu Menghentikan Badai tentara Mongol Dalam invasi Tentara Mongol Yang berlangsung Selama sekian hari Muharam Hingga Pertangan Safar 2 juta orang tewas Al-Mutaksim Dan anak-anaknya Juga dibunuh Oleh tentara Mongol Semua buku Yang ada Di perpustakaan Baitul Hikmah Dan di tempat lain Para guru dan imam Para pembaca Tersapu bersih Hingga kota Bagdad Menjadi daerah kosong Selama berbulan-bulan Sejarawan Ibn Khaldun Mengatakan bahwa Manuskrip itu dibakar Dan dibuang ke Tigris Sungai Tigris Menjadi saksi bisu Peristiwa tragis ini Air sungai Berubah menjadi Merah ke hitaman Ribuan karya Intelektual muslim Dan non muslim Mati Dan tidak bisa Diwariskan Ke generasi berikutnya Kerjaan ini Menyisakan Kesedihan Yang mendalam Bagi perkembangan Dan kemajuan ilmu Ketaman Atau Islam Sungai Tigris Menjadi saksi Bisu peristiwa tragis ini Air sungai Berubah menjadi Merah ke hitaman Intah pada buku Dan manuskrip Yang dicuci Di sungai Memudar Mengubah warna air Ribuan karya Intelektual muslim Dan non muslim Mati dan tidak bisa Diwariskan Ke generasi berikutnya Jadilan ini Menyiasatkan Kesedihan yang mendalam Bagi perkembangan Dan kemajuan ilmu Pengetahuan Begitulah Baytul Hikmah Yang dulu bersinar Telah mewarnai dunia Dengan ilmunya Meski institusi Ini telah runtuh Tidak dapat Jika kita hanya Menikmati Euforia kejayaannya Kitalah yang harus Menghidupkan kembali Semangat Seperti yang dituliskan Oleh nenek moyang kita Yang berjuang Dengan mengorbankan Nyawa dan harta benda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton